Direktorat Perlindungan Kebudayaan Dijen Kebudayaan Kemendik Budristek RI menggelar program pemasyarakatan warisan budaya jalur rempah. Melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang jalur rempah lebih meningkat serta menjadi perhatian bersama. Direktorat Perlindungan Kebudayaan Dijen Kebudayaan Kemendik Budristek RI menggelar program pemasyarakatan warisan budaya jalur rempah minggu pagi. Kegiatan tersebut mengangkat tema peran penting masyarakat dalam pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan di sepanjang jalur rempah. Direktur Perlindungan Kebudayaan, Irine Dewi, mendorong pemerintah daerah serta masyarakat untuk mendata dan menginvestarisir beberapa peninggalan cagar budaya. Sebelum itu, beberapa hal perlu dilakukan seperti membangun kesadaran masyarakat tentang apa itu jalur rempah dan seberapa penting. Kemudian upaya tersebut perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat luas. Jalur rempah ini juga termasuk ya, selain misalnya kita bicara tentang jalur rempah ini di perayangan, ada berbagai mungkin tinggalan cagar budaya yang mungkin kalau misalnya langkah-langkahnya kan harus diinventarisasi yang terkait dengan rempah. Nah ini tentunya kita dorong masyarakat, tenda gitu untuk melakukan inventarisasinya. Pasti ada terkaitan. Kemudian juga tadi disampaikan oleh Pak Ferdi ya, begitu banyaknya potensi rempah-rempah di Nusantara karena selain kita mendorong cagar budayanya, tinggalan bendanya, tapi juga yang intangible-nya atau warisan budaya tak bendanya yang terkait dengan rempah-rempah itu sendiri gitu. Dan ini banyak sekali tentunya ditaskan. Sementara anggota Komisi 10 DPR RI, Ferdian Syah menuturkan, cagar budaya dan objek kebudayaan bisa dipicu melalui jalur rempah. Ferdian Syah menilai, jika daerah akan membuat suatu produk, bisa dimulai dari ketersediaan rempah yang ada di daerah kota Tasikmalaya. Jalur rempah itu kan gauh gul akhirnya. Artinya apa? Dari cagar budaya dan objek kebudayaan itu bisa digunakan salah satunya jalur rempah sebagai kemicu. Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa kita bisa mengoptimalkan kepada cagar budaya yang memiliki dan juga objek kebudayaan yang ada melalui jalur rempah. Yang menyatakan diantara yang seperti misalnya pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional misalnya diantaranya jamu-jamuan, obat-obatan, kemudian juga bagian pengharum dan juga meningkatkan citra rasa sebuah makanan untuk pemiluman. Nah ini yang juga menjadi pesan bahwa cagar budaya, kemudian objek kemudian kebudayaan bisa dipicu dengan adanya penggunaan rempah-rempah yang memiliki. Nah penting bagi kita di sini tadi di awal bahwa pendataan rempah-rempah yang ada di Tasikmalaya itu ada berapa. Supaya apa? Supaya ketika kita membuat sebuah produk itu berawal dari ketersediaan rempah-rempah yang ada di Tasikmalaya. Muhammad Hasbi, Radar TV melaporkan.